Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya di era pandemi ini kita tidak boleh menurunkan ritme kerja kita. Salah satunya hari ini, Presiden telah menandatangani Impress No. 1 tahun 2021, tepatnya ditandatangani pada tanggal 11 Januari yang lalu. Dan sudah sekalian dalam berbagai kesempatan ketika meresmikan pos lintas batas negara, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebetulan saya menabingi beliau di beberapa tempat, hampir semua tempat saya menabingi, sehingga melihat secara langsung di daerah pos lintas batas negara, sekarang kita rasa kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan sebagainya. Maka ini yang harus kita rawat betul dan kita maksimumkan untuk bisa agar Impress yang diberi batas waktu selama 2 tahun ini kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam bulan waktu 2021-2022. Apalagi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ex-Ovisio Ketuanya Mendagri, sekarang ini relatif semua eselon 1 dan seterusnya telah terisi dengan baik. Seperti kita ketahui bersama dalam Impress ini ada 60 program kegiatan, 21 di perbatasan Aruk, kemudian 20 di Motain, dan 19 di Sakau. Untuk itu sudah-sudah sekalian karena waktu terbatas selama 2 tahun, tentunya Presiden memberikan harapan sepenuhnya kepada sudah-sudah sekalian agar bisa mewujudkan Impress ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Impress. Sebab kita tahu seringkali Impress kita buat sebaik mungkin, tetapi lapangannya tidak seperti yang kita harapkan. Maka untuk itu beberapa kementerian lembaga sebagai contoh misalnya, Kementerian Bidang Menko, Bidang Perekonomian, agar memberikan pengarahan dan juga mengkoordinasikan, menyelesaikan permasalahan atau bottlenecking dari berbagai persoalan yang timbul dalam peraksanaan Impress ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang paling utama, Mendagri sebagai Kepala BNPB Exovisio agar mengkoordinasikan kelaksanaan, pemantauan, dan informasi kelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan. Sehingga dengan kegiatan saudara-saudara sekalian, kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini harus kerja timbuk, salah satu yang selalu menjadi kelemahan kita karena ego sektoral yang kuat, sehingga kalau kerja sendiri-sendiri pasti hasilnya tidak maksimal. Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun ekonomi atau pusat ekonomian di daerah pos lintas batas negara ini betul-betul bisa kita koordinasikan orkestrasi yang baik, sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan Presiden ini bisa termujudkan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, Impress ini sudah salinannya dapat diundur di Setskap GoID, tetapi yang tidak kalah pentingnya sekali lagi kerja bersama-sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di pos lintas batas negara ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.